Perjuangan Mas Ganjar, dia yang paling pantas jadi presiden, kita akan nyesal seumur hidup nanti. Acara ini saya lihat lebih besar dan lebih rame dari tahun 2019 ketika Pak Jokowi salam dua jari disini ya. Al-Fatihah Teman-teman mungkin melihat kampanye Ganjar Pranowo dan Mahfud MT di GBK kemarin dengan tajuknya salam metal. Menang total kemarin luar biasa teman-teman. Ini membungkam semua prediksi-prediksi yang ada tentang survei dan lain sebagainya. Di mana mendisikredikan dari Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan yang katanya tenggelamkan PDI, Ganjar Pranowo dan lain sebagainya tidak akan masuk dua putaran. Dan ini membuktikan bahwa Ganjar Pranowo dan PDI itu masih ada dan akan tetap ada teman-teman. Ternyata semuanya itu framing-framing dari media sosial. Di mana memocokkan dan menganggap PDI Perjuangan itu sudah tidak punya pengaruh lagi di masyarakat. Dan kemarin itu sungguh sangat luar biasa teman-teman ya. Kita lihat sama-sama teman-teman. Ini di luar area GBK. Solawatan. Merinding ya. Agamis, nasionalis, semuanya berkumpul menjadi satu di dalam kubu Ganjar Pranowo. Baik itu teman-teman. Wah luar biasa. Jadi semakin yakin teman-teman yang dukung Ganjar Pranowo jangan pernah kendor. Jangan pernah putus asa dengan berita-berita yang akhir-akhir terjadi teman-teman. Lihat GBK penuh. Ini mengingatkan kita pada saat Jokowi dulu. Ketika dulu Jokowi kita dukung. Sekarang Ganjar Pranowo yang harus diantar menjadi presiden. Saya saat ini ada di GBK tanggal 3 Februari 2024 dalam kampanye Akbar Ganjar Mahfud. Sebentar lagi Pak Ganjar akan memberikan sambutan bidato kemenangan Ganjar Mahfud. Dan Pak Ditia sedang mempersiapkan kehadiran Pak Mahfud, MD, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Semoga acara ini saya lihat lebih besar dan lebih rame dari tahun 2019 ketika Pak Jokowi salam dua jari di sini ya. Tuh, saksi di sana. Kalau dilihat kapasitas daripada GBK adalah sekitar 100 ribu. Kalau ditambah dengan ada di lapangan, kemudian yang ada di luar, ini saya perkinakan sekitar 200 ribu lebih yang hadir untuk menunjukkan dukungan kepada Ganjar Mahfud. Mari kita doakan Pak Ganjar Mahfud bisa memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Salam Dikai Kari. Ketemu Pak Ahok pertama kali di BK. Akrab banget ya mereka ya. Dibisikan apa itu? Ya saya kira ini kesempatan sekali seumur hidup ya. Bahwa kalau kita tidak mau perjuangkan Mas Ganjar, dia yang paling mantas jadi presiden, kita akan nyesal seumur hidup nanti. Kan ini banyak menteri juga yang belum mundur pasal. Kan katanya menteri-menteri nggak perlu mundur. Kalau BUMN kan wajib mundur. Kita diajarin di dalam partai kita, kita setaat konstitusi. Kalau konstitusi mengatur, siapapun mau ikut kampanye, BUMN harus mundur, ya saya setaat konstitusi untuk mundur. Bagus Pak Ahok, setaat konstitusi. Saya nggak tahu, karena menteri nggak perlu mundur. Di beberapa tempat kampanyenya Pak Ganjar, Pasukan 02 hadir. Datang ke sana untuk sekedar buat video, teriak-teriak, mancing kemarahan pendukung Pak Ganjar. Tapi kali ini di GBK, sudah lain ceritanya. Ada yang namanya operasi mantap berata. Banyak polisi yang akan berpakaian bebas sebagai intel untuk menjaga-jaga di sana. Kalau polisinya tidak bisa mengamankan, tidak bisa bekerja. Artinya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa benar adanya apa yang dikatakan sama Aiman. Titik pesen ya, buat pendukungnya Pak Ganjar. Jangan kepancing emosi. Itu yang mereka mau. Ngapain juga di sana? Kan bisa kampanye sendiri. Nah ini biasanya masuk-masuk nyusup-nyusup begini? Ngapain gitu? Dia punya Arek-arek saya ini loh Bucah labil-labil Apa Rado Isin Apil-apil Wiki konsernya Sopo Wiki konsernya Ganjar Kok bangga ini 020202 Prabowo Wiki mudeng Morawi konsernya Sopo Dan kalau calon presiden Dewi ini Bukan modal Gak konsernya Nukui Kan duitnya banyak Malu-maluin Ngapain Selamat Mbak Jeng Karena di hasil survei Pak Prabowo Gibran Sudah bisa memenangi pilpres Di satu putaran Di survei aja tapi Kalau di realitasnya nanti dulu Kita bisa lihat bahwa Di berbagai acara terbuka Kampanye terbuka Paslon 02 Acaranya sepi Bahkan ada salah satu acara Di Jawa Barat Yang dihadiri oleh Pak Prabowo Dan yang datang Minim sekali Mungkin karena itulah ya Kalau Apa itu namanya Pendukung yang biasa dibayar Itu kalau sudah tidak dibayar lagi Mereka gak mau datang Beda dengan pendukungnya Pak Ganjar Mereka militan asli Di Jawa Bundangan pun Kita juga udah bilang Ini gak ada bayaran Ini murni gerakan Dari masyarakat Atau pendukung Jadi rame terus Nah Mungkin juga Karena mereka Tidak dapat bayaran Di tempat-tempat lain Acaranya sepi Jadi garing aja gitu kan Nah Banyak pendukungnya Pak Prabowo Yang akhirnya mendatangi Kampanye terbukanya Pak Ganjar Lalu mereka disana Meneriak-neriakan Paslon atau nomor Nomornya mereka gitu Jadi Bahkan ada di satu postingan Yang direpost oleh Mbak Ajeng Gitu lah Ketika ditanya nomor berapa Ada yang teriak nomor Mereka gitu ya Dan itu merupakan kebanggaan Bagi mereka Mereka merasa seperti Pahlawan Sudah melakukan hal kayak gitu Gitu Ya untungnya Pendukungnya Pak Ganjar Tidak terprovokasi dengan itu Padahal pendukungnya Pak Prabowo Tahu kalau mereka melakukan itu Bisa berpotensi untuk konflik Gitu Tapi tetap aja mereka lakukan Mancing-mancing Untuk pendukungnya Pak Ganjar Ya adik-adik Para pemuda-pemudi Ya Jangan melakukan hal yang salah Seperti itu Jangan datangi Kampanyenya Paslon lain Dengan tujuan untuk mengganggu Itu tidak bermartabat Dan tidak beretika Ya Kita junjung tinggi etika Jangan mendatangi Acara orang lain Dengan tujuan mengganggu Nggak nampak gagah Nggak nampak hebat kok Dengan melakukan itu Jadi pendukungnya Pak Ganjar Mahfud Tetap semangat Kalian anak-anak hebat Dan lebih parahnya nih Setelah Orang-orang yang taraf hidupnya Menengah ke bawah ini Hanya diberi program konsumtif Seperti subsidi BLT Bansos Makan Siang Gratis Gibran malah punya ide cemerlang Untuk menaikkan pajak Ke angka 23% Nah lucunya Ada orang yang mendukung Orang yang Secara Tidak langsung Mencekik orang miskin Untuk semakin miskin Nggak tahu deh Pola pikir Pendukung Prabu Gibran Itu gimana Kalau seperti Raffi Ahmad Yang punya Proyek besar Yang punya nilai ekonomi besar Yang harus berjalan Bagaimanapun caranya Itu wajar banget Kalau dukung Prabu Gibran Karena mereka cari aman Nah terus Orang-orang remahan Rengginang Yang punya Pay letter Punya pinjol Punya utang di Mekar Pay letter Yang jelas-jelas Punya ide Menaikkan pajak Sampai 23% Itu otaknya loh Dimana Mekar Sulit-sulitnya Mengendalikan hawa nafsu Lebih sulit lagi Mencerdaskan Kedunguan Pendukung Pasro nomor 2 Fakta ini Bukan bohong Masa pelanggar Konstitusi didukung Sudah tahu Sudah naik Pajak mau dinaikin Beras segala macam Mahal Puk-puk Susah Sulit Masih didukung Salam metal Alias Menang total Selamat sore Sahabat-sahabatku semuanya Dan saudara-saudaraku semuanya Dari Sabang sampai Merokai Dari Miangas Sampai Pulau Rote Hari ini Saya mengajak lagi Kepada seluruh Sahabat Dan saudara-saudaraku Pada pendukung Gama yang setia Mari Pada tanggal 14 Februari Nanti Kita ke TPS-TPS Ayo Kita beri dukungan Dan kita coplos Bapak Bapak Ganjar Pranowo Dan Bapak Mahfud MD Agar mereka bisa Jadi presiden dan wakil presiden Periode 2024 Sampai dengan 2029 Kita pastikan Kita kawal mereka Agar mereka bisa menang Satu putaran Oke Karena saya yakin Gama pasti menang Karena Gama Yes 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 Merdeka Kalau Banteng itu Tidak ada paniknya Masih Masih Yang panik itu Kubu 02 Ya Pak Ahok Ini Pak Ahok Memberhentikan Dari jabatannya Langsung ada yang posting Kubu 02 itu Dengan kata-kata Pak Ahok Memberi dukungan Kepada Kubu 02 Taunya Pak Ahok Ada di GBK Salam metal Saya mau ngasih tau Kepada pendukung Kubu 02 Ya Tiap malam minggu tuh Di saya ada pengajian Dari mana-mana Datang Bukan kebanyakan Pengajian ini Tiap malam minggu ICG ya Mungkin kalau Pengikut ICG Itu pada tau ICG ya Istilahnya Video aja Gak apa-apa Pendukung 02 Itu ya Kalau Banteng Tidak paniknya Pak Ahok Pemberhentikan Dari jabatan Langsung ada yang posting Pak Ahok Dukung Kumpuk Dikasih informasi Secara valid Itu susah Pokoknya All in All in All in Begitu Dan ada Beberapa Beberapa orang Termasuk Tetangga Teman Ya Ketika saya tanya Kenapa milih Prabowo Apa alasannya Dan apa prestasi Dari Prabowo Ada bermacam Jawaban-jawaban Yang terkesan Jawaban tersebut Hanya sekedar saja Tidak intelek Begitu Contohnya Saya itu Dukung Pak Prabowo Karena kasihan Kasian Ya Sudah tua Kasian Kedua Mendukung Pak Prabowo Karena tegas Ya Itu yang terjadi Di masyarakat Dan ini fakta Kemudian di beberapa Tempat Dan saya ini fakta juga Saya melihat Dan juga Hadir langsung Di situ Ya kebetulan Memang Dekat Begitu ya Saya melihat Kampanye dari Paslon 02 Itu sepi Teman-teman Sepi Gak tahu mereka Apakah Memperbanyak kampanye Dengan beberapa titik Gitu ya Dengan Dengan konser-konser Begitu ya Konser-konser Kecil Begitu Dekat mendukung Menggunakan artis-artis Daerah Artis-artis lokal Begitu Untuk mengadakan kampanye Tetapi kampanye Tersebut sepi Teman-teman Dan ini Terus terang Ini fakta Dan fakta Dan kenyataan Ini tidak bisa Dibohongi Ya Maka ketika Survei itu Menjadi Mengunggulkan Paslon 02 Ini menjadi Sebuah pertanyaan Besar Kenapa ini Bisa terjadi Padahal faktanya Mohon maaf Ya Ganjar Pranowo Dimanapun Kampanye Tidak pernah Sepi Pengunjung Pendukung Dan lain sebagainya Dan sekali lagi Ini adalah Sebuah Fakta Ya Fakta yang Kemudian Saya lihat dengan Mata kapal Sendiri Tapi bagaimana Dengan survei-survei itu Teman-teman Kalian bisa Menilai sendiri Ya Karena survei adalah Tugasnya Mengiring Sebuah opini Mengiring Sebuah opini Dimana Mereka-mereka Para pemilih Yang masih Bingung Mohon maaf Mohon maaf sekali Yang kurang pendidikan Mereka pada akhirnya Mengikuti Arus dan Alur Ya sudah lah Tidak perlu Repot-repot Tidak perlu Pusing-pusing Ikut saja Yang paling rame Di media sosial Begitu Tanpa mereka Mengetahui Tujuan Ya Rekam jejak Visi misi Historisnya Seperti apa Mereka gak mengetahui Yang penting Ikut-ikutan saja Bagaimana itu Memilih Ganjar Pranowo Harus Pinter dan Cerdas Melihat Melihat rekam Jejaknya Melihat historisnya Agar di kemudian hari Kita tidak Menyesal Karena memilih Salah satu Paslon Dan kemudian ini Ada fakta juga Teman-teman Soal Paslon 01 Jujur saja Di daerah saya Tidak pernah Sepengutawan saya Tidak pernah Ada namanya Kampanye Saya belum pernah Dan juga Nama Anies Baswedan Itu tergolong Paling jarang sekali Dibicarakan Di masyarakat Di daerah saya Khususnya ya Saya mengatakan Di daerah saya Bahkan ada Beberapa orang Yang orang tua Dikatakan Ditanyakan Mbah Kek Apakah Kakek nenek Kenal dengan Namanya Anies Baswedan Enggak Karena mungkin Sosialisasinya Kedaerah kurang Mungkin saja Karena mereka Jujur Mereka tidak Mengenal dengan Anies Baswedan Yang kenal adalah Ganjar dan Prabowo Jokowi Begitu Ya Jadi Konser Kampanye Metal Menang total Ganjar Pranowo Di GBK Kemarin Membuktikan Dengan fakta Yang nyata Bahwa PDI Perjuangan Masih ada Dan akan tetap ada Ya Framing-framing Yang mengatakan Narasi-narasi Yang mengatakan Bahwa Tenggelamkan PDI Perjuangan Ya Tenggelamkan Ganjar Pranowo Kenyatanya Itu adalah Sebuah Omong-omong Omon-omon Belaka Saya kan Kebulan Panik Hari ini Menyihat Kejadian Di GBK Rakyat Tumpah Ruah Di sana Dari pulau Lain Dari kota Lain Lampung Ya Di Sumatera Dan sebagainya Itu menyiapkan Puluhan Bis Hanya Untuk Meramaikan Kampanye Ganjar Mahfud Di GBK 3 Februari 2024 Kemarin Itu fakta Ya Jadi Teman-temanku Yang kebetulan Mungkin melihat Video ini Sekali lagi Berpikirlah Secara cerdas Dan waras Milih secara Rasional Bukan dengan Emosional Saya pikir Kalian adalah Orang-orang yang Pinter dan cerdas Tidak gampang Terkena Termasuki dengan Isu-isu Apapun Kalian pasti akan Memilih segera sesuatunya Dengan melihat Rekam cejak ke belakang Melihat historis Sang pemimpin ini Yang sebenarnya Seperti apa Visi-misinya apa Ya Sekali lagi Sekali lagi Kalian adalah Orang-orang yang Pandai dan cerdas Ya Tidak gampang Terprovokasi Menggunakan Segala sesuatunya Bukan dengan Cara emosi Ya Seperti kemarin Di GBK Ya pakai Kaos warna ini Biru-biru muda Ini kebetulan Saya pakai Kaos biru muda Ya Bukan berarti Saya pendukung Pasturan itu Enggak Ada urusan apa Mereka ada di GBK Padahal Itu menjelang Kampanye dari Ganjar Pranowo Yang kemarin 3 Februari Ada apa Apakah mereka Ingin penyusup Ingin meneriakan Sesuatu Seperti yang Kejadian di Kampanye-kampanye Yang lain Tiba-tiba Mereka masuk Di kampanye tersebut Meneriakan Pasturan tertentu Ya Ini Melihat orang lain Melihat ini Ini apa sih Apa gak ada Konser lain Gak bisa Apa itu Membuat konser Semeria hal yang sama Seperti ganjar Sehingga Mereka menjadi penyusup Masuk ke dalam Kemudian meneriakan Pasuran tertentu Sejujur ini Sangat memalukan Ya Saya lihat Sering dilihat Di media sosial Ketika Ada tim kampanye Yang melakukan Orasi di atas panggung Meneriakan Ganjar Pranowo Kemudian yang Di belakang Dia videokan Meneriakan Paslon yang lain Itu sungguh Sangat memalukan Padahal itu Hanya segelintir orang Seumpama Dalam sebuah Kampanye itu Ada sekitar Seribu Dua ribu orang Yang meneriakan Itu mungkin Nggak Nggak sampai Sekitar 100 orang Nggak sampai Mungkin di bawah 50 orang Untuk apa Hal itu kalian lakukan Itu memalukan Saudara Bikinlah konser Sendiri Bikinlah kampanye Sendiri Saya tahu Dana kalian itu Dari atasan kalian itu Banyak Lebih banyak Ngapain bikin Konser yang meriah Jangan bikin Seperti itu Malah itu adalah Sebuah provokasi Ada di suatu Daerah Saya lihat Ketika ada Ada seorang Oknum Meneriakan pasulan tertentu Ditangkep Teman-teman Selamat Dukung Ganjar Kasian Kalau misalnya Itu ada kekerasan Kan Bahaya Bahaya untuk keselamatan kalian Juga yang meneriakan itu Mungkin kalian dibayar berapa sih 50 100 200 Tapi kalau bonyok Mungkin dihakimi oleh Simpatisan pendukung yang lain Kan rugi Nggak sebadan Dengan apa yang kalian terima Jadi teman-teman 14 Februari 2024 Ini kurang 10 hari lagi Ntar malam adalah debat Ntar malam ya 4 itu ya 4 Februari debat Terakhir Nah ini gunakan sebaik-baiknya Ya mantapkan pilihan kalian Jangan kuyah Sampai akhir nanti 14 Februari 2024 Jadi itu aja teman-teman Ya Sekedar Cuap-cuap dari saya Ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Ada tutur kata yang kurang berkenan Di hati kalian Sekali lagi saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya